Kitab Yosua, Pasal 14 Pembagian Tanah Kanaan Tanah negeri kanaan yang telah ditaklukkan dibagikan kepada kesembilan setengah suku Israel lainnya. Keputusan mengenai suku mana yang akan menerima sebidang tanah ditetapkan dengan membuang undi seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Imam Eleazar, Yosua, dan kepala-kepala suku mengatur pengundian itu. Musa sudah memberikan tanah di sebelah timur sungai Yordan kepada dua setengah suku. Suku Yusuf terbagi menjadi dua suku, yaitu Manashe dan Efraim. Sedangkan suku Lewi tidak diberi tanah sama sekali, kecuali kota-kota tempat tinggal mereka dan padang rumput di sekitarnya. Pembagian tanah itu dilaksanakan tepat menurut petunjuk Tuhan kepada Musa. Tanah yang diberikan kepada Kaleb, orang-orang dari suku Yehuda, yang dipimpin oleh Kaleb, datang kepada Yosua di Gilgal. Masih ingatkah engkau apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa mengenai engkau dan aku pada waktu kita berada di Kadesh Barnea? Tanya Kaleb kepada Yosua. Pada waktu itu, umurku 40 tahun, dan Musa mengutus kita dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri kanaan. Aku melaporkan keadaan yang sebenarnya, tetapi saudara-saudara kita yang pergi bersama kita telah menakut-nakuti bangsa kita dan mematahkan semangat mereka untuk memasuki negeri perjanjian. Namun demikian, aku tetap menaati Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Ketika itu, Musa berkata kepadaku, Bagian negeri kanaan yang baru saja kau injak akan menjadi milikmu serta keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau menaati Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Seperti kau ketahui, sejak masa pengembaraan di Padanggurun sampai sekarang, Tuhan sudah memelihara hidupku dan aku selalu dalam keadaan sehat selama 45 tahun ini. Pada hari ini, aku berusia 85 tahun. Tetapi sekarang pun, aku masih sekuat dulu. Ketika Musa mengutus kita menempuh perjalanan itu, aku masih dapat berjalan dan berperang sebaik dahulu. Sebab itu, aku minta agar engkau memberikan kepadaku daerah perbukitan yang telah dijanjikan Tuhan kepadaku waktu itu. Pasti engkau masih ingat apa yang dikatakan orang ketika kita mengintai ke sana dulu, yaitu bahwa di situ tinggal orang-orang keturunan enak di dalam kota-kota yang bertembok tinggi dan kokoh. Tetapi apabila Tuhan menyertai aku, aku akan dapat menyingkirkan mereka dari tanah itu. Maka Yosua memberkati Kaleb Putra Yefuneh dan memberikan Hebron sebagai tanah pusakanya sampai sekarang, karena ia telah menaati Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati. Sebelum itu, Hebron disebut Kiryat Arba, artinya kota Arba, menurut nama pahlawan besar orang enak, yaitu Arba. Penduduk setempat tidak mengadakan perlawanan ketika orang-orang Israel menduduki negeri itu, dan amanlah negeri itu.